Di router sendiri, di sini yang menariknya dari routernya Elixir adalah kita bisa punya banyak pipeline. Jadi kita bisa punya pipeline browser yang menerima formatnya HTML. Kemudian ketika pipelannya browser, kita bisa definisikan bahwa kita mau pakai session, kita mau pakai flash, informasi notifikasi yang di atas, biasanya kalau ada error, ada informasi lainnya. Kita mau pakai layout-nya apa, dan beberapa hal sekuritas lainnya. Tapi jika kita mau pakai pipelannya API, kita hanya menerima JSON tanpa harus ada session, flash, dan lain-lain. Dan kita di sini baru punya satu route, yaitu gate slash, yaitu localhost 4000 slash, dan pipenya adalah browser. Jadi dia akan mengembalikan HTML, beserta session, dan lain-lain. Di sini, di gate ini, ternyata dia menuju ke paste controller dengan fungsi index. Kalau kita buka paste controller, di sini ada fungsi dengan nama index yang menerima dua parameter, yaitu connection dan params. Params ini buat nanti query parameter dan berbagai parameter lainnya, kalau ada form, dan dia akan merender si index.html. Dan fungsi render ini dari mana? Fungsi render ini dari view. Jadi di view di sini ada page view, yang adalah boilerplate saja, yang menyatakan bahwa dia adalah view, dan kemudian di template sendiri, akan ada satu folder page, dan ada index.html.heax. Jadi embedded elixir ada di sini, dan kalau misalkan kita tambahkan tanda seru, misalkan sebagai percobaan, hasilnya seperti ini. Terima kasih telah menonton!